Terima kasih telah menonton Bapak duduk di situ Lalu kita bisa mengatakan Bapak itu sedang menyaksikan sebuah film di televisi Kata menyaksikan itu berasal dari kata dasar saksi Artinya apa? Artinya sesudah melihat film itu Si Bapak ini bisa bersaksi mengenai film itu Dia bisa menceritakan apa isi dari film itu kepada orang lain Yang tidak melihat film itu Nah, kata saksi ini Selalu terkait dengan indera penglihatan yaitu mata kita Jadi kesaksian ada kaitannya dengan melihat sesuatu dengan mata kita Pada peristiwa penampakan Yesus sesudah dia bangkit dari mati Beberapa kali Yesus bicara mengenai kata melihat ini Yang paling terkenal adalah sabda Yesus kepada Thomas Yesus mengatakan Thomas, karena melihat aku kau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku Namun percaya Menjelang Yesus naik ke surga Yesus juga mengatakan kembali kepada para murid Dia mengatakan Tinggal sesaat lagi Dan dunia tidak akan melihat aku lagi Tetapi kamu melihat aku Ada ayat yang menarik dalam kisah para rasul dalam kitab suci Dalam peristiwa Yesus yang terangkat naik ke atas langit Dikatakan dalam kisah itu Dan awan menutupnya dari pandangan mereka Untuk apa sih ada awan segala dalam peristiwa ini Bukannya lebih bagus Yesus itu kelihatan jelas Sampai dia hilang di langit Kenapa harus ada awan yang menutup Yesus ini dari pandangan mereka Untuk apa kitab suci memberikan ayat ini pada peristiwa ini Jadi coba anda perhatikan Ada lompatan momen Dari para murid bisa melihat dengan mata fisik mereka Yesus itu naik ke surga Lalu mereka tidak lagi bisa melihat dengan mata fisik mereka Karena tertutup oleh awan tadi Jadi lompatan momen ini adalah perubahan dari melihat Yesus dengan mata iman Ketika Yesus tidak lagi bisa dilihat secara fisik Karena tertutup oleh awan tadi Peristiwa awan menutup Yesus ini lalu seolah-olah mengatakan stop Kalian cukup sampai disini melihat saya Apa yang ada di balik awan ini Belum waktunya untuk kalian lihat Yaitu surga itu Belum waktunya Apa yang ada di balik awan ini Kalian harus melihatnya dengan mata iman Bukan dengan mata fisik kalian Dan ini adalah sebuah tantangan Apakah kalian masih percaya Jika kalian tidak bisa melihatnya Disinilah mata iman Menjadi sesuatu yang sangat penting Saya tidak melihat Tapi saya percaya Dan kalau anda melakukan itu Yesus menyebut anda Sebagai yang berbahagia Berbahagialah Yang tidak melihat Tapi percaya Banyak dari kita Kalau berdoa Kita menutup mata Mengapa? Karena dengan menutup mata Kita ingin konsentrasi Pada mata yang lain Yaitu mata iman kita Kita tidak ingin mengandalkan mata fisik kita Tapi kita Ingin mata iman kita Yang melihat Tuhan itu Hadir di hadapan kita Selama waktu yang sangat lama Manusia meyakini bahwa Tuhan itu ada Di atas selangit Dia tinggal di sana Dan jauh di sana Tapi ketika Yesus datang Ke dunia ini Dia adalah Allah itu sendiri Lalu kita mengatakan itu adalah Peristiwa Immanuel Allah berserta kita Karena Allah sekarang ada di tengah-tengah manusia Allah ada di antara kita Dan Yesus juga menegaskan itu dengan mengatakan Kerajaan Allah itu sudah ada di antara kamu Di dalam kitab suci juga dikatakan Tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah Bait Allah yang kudus Artinya di dalam tubuh kita Di dalam diri kita Ada Bait Allah di sana Dan Bait Allah adalah tempat Allah tinggal Dengan kata lain Di dalam diri kita Di dalam hati kita Ada Allah di sana Jadi Allah itu tidak jauh Di atas selangit Tapi dia ada di dalam diri kita Peristiwa naiknya Yesus ke surga Itu bukan berarti Lalu Allah tidak ada lagi di dunia ini Karena Yesus sudah ada di atas selangit Bukan begitu Yesus mengatakan Aku memang harus pergi Kepada Bapak Untuk menyiapkan tempat untuk kamu Tapi aku Tidak akan ninggalin kamu Sebagai yatim pianku Aku akan mengirim penolong yang lain Yaitu rohku Dan Yesus berjanji Aku akan menyertai kamu Sampai akhir zaman Roh itulah yang tinggal Di dalam diri kita sekarang ini Yang hidup di dalam hatimu Sekarang ini Allah ada di dalam hatimu Allah sangat dekat denganmu Anda pasti tahu arti kata Mencicipi Mencicipi itu Misalnya ada roti yang besar Anda hanya mengambil sedikit Dari roti itu Lalu memakannya Lalu saya bisa katakan Anda sedang mencicipi roti itu Nah kerajaan Allah yang kita alami di dunia ini Itu seperti mencicipi Belum sepenuhnya kita Benar-benar hidup di dalam kerajaan Allah itu Itulah sebabnya kita masih menderita Kita masih merasakan banyak masalah Hidup kita masih terasa berat Tapi toh mencicipi itu Sudah sangat-sangat menghibur kita Jika kita mampu menghayatinya Jadi meskipun kita Hanyalah mencicipi kerajaan Allah itu Tapi sebenarnya itu jauh dari cukup Untuk hidup di dunia ini Menghadapi berbagai macam tantangan Cobaan, rasa sakit, penderitaan Bahkan kematian Kita percaya kita tidak menghadapi itu sendirian Karena roh Allah itu Diberikan dan tinggal Di dalam baik kudus Di dalam hati kita Disinilah letaknya tantangan Untuk beriman Ketika kita dengan mata fisik Kita tidak bisa melihat Yesus Tapi kita ditantang untuk terus percaya Banyak orang yang meninggalkan Yesus Karena mereka merasa pahit dalam hidup ini Mereka mengatakan Tuhan tidak ada Di mana Tuhan? Dia tidak peduri dengan saya Padahal Tuhan ada Ada di dalam hatimu Dan sangat dekat dengan kamu Yesus sudah memperingatkan kita Kamu akan menderita Karena mengikuti aku Kamu bahkan akan dianiaya Bahkan kamu akan dibungi Tapi kamu harus terus percaya Karena saya menyertai kamu Sampai akhir jaman Dan roh itu ada di dalam dirimu Yesus meminta kita Untuk terus percaya Meskipun sulit Dan tidak mudah Pada waktu saya ditahbiskan Sebagai imam Saya sangat bahagia Pada hari itu Tapi juga ada rasa takut Dan khawatir Apakah saya bisa melaksanakan Tugas berat ini Lalu ketika tabisan itu Saya menyanyikan satu lagu Judulnya sejauh doa Dan lagu ini memuatkan saya Sepanjang perjalanan imamat saya Hingga sekarang Lagu ini Membuat saya merasa dekat Dengan Yesus yang memanggil saya Dan saya tidak pernah merasa sendirian Menjalani panggilan imamat saya ini Saya akan menyanyikan Sebagian dari lagu itu Semoga memuatkan Anda juga Dalam perjalanan hidupmu Bila kau berasa Bila kelisah di hatimu Bila kelam kabut Menggaburkan hidupmu Ingatlah masih ada Seorang penolong Dia lah Tuhan Yesus Yang tak pernah jauh darimu Dia hanya sejauh doa 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 Dia tidak jauh darimu Dia ada di hatimu Dia selalu ada untukmu Ketika Anda berdoa Anda akan melihatnya Dengan mata iman Di dalam hatimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.